Tim Puma dari Pores Bima Kota membasmi para premanisme di berbagai wilayah kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam rajia tersebut, tim Puma dari Pores Bima Kota berhasil mengamankan puluhan juru parkir liar yang udah sangat meresahkan masyarakat gara-gara dia sering minta uang secara paksa. Jangan kasih ruang bagi para aksi premanisme. Kita kontongin namanya, tapi untuk membenarkan kita harus amankan dulu beberapa aneh buahnya di sini. Ketika mengarah ke orang yang kita targetkan, kita langsung melakukan pengamanan atau penangkapan pesakit tersebut. Mendapat berbagai laporan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat, Tim Puma 1 Reskrim Pores Bima Kota langsung diperintahkan turun membasmi setiap aksi pemerasan dan pelaku premanisme di jalanan kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Satu persatu orang mencurigakan didatangi tim Puma. Pemeriksaan juga ditunjukkan karena sering terjadinya kehilangan sepeda motor di beberapa lokasi parkir. Ada dugaan pelaku curan mor bekerja sama dengan juruparkir liar. Kebanyakan yang ditemukan di lapangan oleh tim Puma bermodus juruparkir liar. Mereka diamankan di berbagai tempat di kota Bima. Razia dilakukan guna menjaga kenyamanan dan keterlibat di wilayah hukum Pores Bima Kota. Dengan barang bukti uang diduga hasil pemerasan warga, para juruparkir liar diamankan juga karena tidak mampu menunjukkan kartu pengenal juruparkir. Sebanyak 42 orang kemudian diamankan ke Pores Bima Kota untuk dilakukan pembinaan. Ya, mundur lagi, mundur lagi. Permanisme Satreskling Pores Bima Kota berhasil mengamankan 42 terduga pelaku permanisme atau pengetambian di wilayah hukum Pores Bima Kota. Tempat-tempatnya di antaranya di pasar-pasar, di tempat-tempat keperbelanjaan, di rumah sakit. Selanjutnya, dari terduga pelaku 42, ini akan dilakukan pembinaan dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan penangkapan para preman bermodus juruparkir ini, polisi akan mengorek keterangan mengenai para pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi di wilayah hukum Kota Bima.